Hai teman-teman, ini Timon, dan saya melihat kamu menyukai eksperimen saya dengan logam cair gallium. Hari ini, saya ingin mencoba memompak gallium ke dalam stress Armstrong, dan melihat apakah itu bisa meregang jika mengeras seperti T-1000 dalam film Terminator 2. Jika kamu tahu beberapa waktu yang lalu saya membongkar Armstrong, anti-stress ini sangat populer di Amerika Serikat. Masalahnya adalah, tidak peduli seberapa banyak kamu menariknya, ia akan kembali ke bentuk aslinya lagi. By the way, saya bahkan memberikannya kepada dua atlet di salah satu video saya, dan apa yang mereka lakukan dengannya sangat lucu. Saya sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam anti-stress ini, dan bagaimana cara kerjanya. Ini seperti satri in one, itu bisa mengeras, bisa kental, dan ada hal lain. Saya belum bisa memberitahumu apa itu. Ngomong-ngomong, teman saya melihat Armstrong untuk pertama kalinya, dan dia bilang hal ini cukup menarik. Dan bahkan, orang dewasa pun bisa memainkannya tanpa rasa malu. Armstrong bisa ditarik-tarik atau dikrues-krues. Itu benar-benar membuat kita rileks. Guys, gallium itu bukan logam sederhana ya. Itu bisa berubah menjadi cairan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Teman saya melihatnya untuk pertama kalinya. Ini mengingatkan kita pada merkuri, tapi ini lebih aman. Kemiripannya sangat banyak guys. Idenya adalah, kami melelehkan gallium menjadi cair, dan kami memompanya ke dalam jarum suntik. Jika kita membekukan gallium, itu akan mengeras di dalam, dan menjadi logam padat. Itu akan menjadi seperti exoskeleton. Bayangkan seperti membuat proyektil dari gallium. Jadi, mari kita mulai. Gallium kita sudah cair, dan kita cairkan dengan air mendidih. Nah, sekarang, saya pikir akan mudah untuk memompanya ke dalam jarum suntik. Wow, ternyata lebih banyak yang tumpah daripada dipompa. Ayo, tuangkan semuanya ke Armstrong. Seperti yang kamu lihat, lem mulai keluar, atau apapun yang dipompa ke dalamnya. Mari kita coba kaki. Itu tidak masuk guys, itu menetes dari jarum. Tapi, tidak ada yang terjadi di Armstrong. Kami sudah mencoba keduanya. Mengapa kita tidak menaruh beberapa gallium di atasnya, dan membiarkannya mengeras? Ini seperti exosuit atau X-Line. Itu seperti lapisan pelindung pada mobil. Kami mencoba segalanya guys. Well, gallium itu mengalir keluar dan memerci kemana-mana. Kita semua di gallium. Armstrong juga di gallium. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Segera setelah jarum keluar, gallium bocor kembali di bawah tekanan. Ya, Armstrong benar-benar mulai terlihat seperti tes ribu, karena semuanya terbuat dari gallium dan logam yang mengkilap. Itu juga ditusuk seperti jarum landak, karena jarumnya terlepas dan hanya menyumbat. Soalnya, kita cabut jarumnya, dan ada lem atau perkat yang bocor. Kami akhirnya memompas sesuatu di sana, dan kami ingin melihat apakah ada gallium di Armstrong, dan bagaimana saat itu bereaksi terhadap gallium. Kami membuat potongan pertama, dan karetnya sangat kuat. Aku melepas casingnya sekarang. Terakhir kali ketika saya membuat video tentang apa yang ada di dalam Armstrong, saya hanya memotongnya. Kali ini, kita akan melepas seluruh karetnya. Saya sudah bilang, saya bahkan mengujinya di salah satu eksperimen saya, ketika kami menuangkan lava panas ke Armstrong. Saat itulah kami baru mengetahui, bahwa itu adalah karet tahan api. Nah, ternyata, sekarang sangat sulit. Secara alami, ia dapat menahan bentangan hingga 2 meter. Bayangkan, meski diayunkan, karet luarnya sangat kuat, bro. Ya, itu tidak dipotong dengan baik, tapi tetap saja dipotong. Sayatan dibuat, dan kami mengeluarkannya dengan hati-hati. Lihat, ini sangat menarik, guys. Benar-benar seperti ada sesuatu yang kosmik di dalamnya. Tidak banyak gallium di bagian atas. Saya ingat, kami biasa memompas lebih banyak di sana. Karena, fakta menariknya, itu benar-benar sesuatu yang lengket, karena melekat pada karet, dan tidak lepas begitu saja. Kita harus melepaskannya dari karet. Jadi jelas ya, ada semacam lem yang keluar. Itu juga mulai meleleh pada suhu kamar. Itu harus dikeluarkan, karena akan pecah dan tumpah. Untung saja tidak menempel di tangan kita ya, seperti lem. Kami mengeluarkannya, dan untuk beberapa alasan, gallium mulai bocor keluar dari Armstrong. Kami tidak bisa memotong karet, ternyata semua gallium masuk ke belakang. Kamu bisa melihat berapa banyak kebocorannya dari belakang. Juga ada fakta baru yang menarik. Jika kontak dengan udara, setelah beberapa saat lem ini terlepas. Lalu, apa fungsinya? Itu benar, ini mulai lengket. Gallium ternyata bocor dari Armstrong, dan itu juga menempel di meja. Bagaimana kita melepaskannya? Sekarang saya tidak tahu. Tentu saja, itu bukan eksperimen yang saya pikirkan. Kami telah menarik kepalanya, tapi dia terjebak. Kami juga mulai menempel padanya. Dan saya harap sih, itu bukan lem super ya. Jadi, kita bisa mencuci tangan setelahnya. Inilah yang tersisa dari Armstrong. Well, gallium terus saja bocor. Itu mengingatkanmu pada apa? Tulis di komentar. Kerennya, ini tidak menjijikan. Ini sangat cantik. Meskipun, kamu tahu maksud saya. Kami memasang kembali gallium, dan kami punya taktik baru. Ya, kami melakukannya. Kami punya Armstrong baru yang telah kami bekukan. Dan kami ingin segera membongkarnya sebelum lem bereaksi dengan udara dari pengalaman sebelumnya. Kami pisahkan selama sekitar 20 menit. Kemudian kami memanaskannya, dan mengembangkannya dengan gallium yang lebih dingin. Ya, setidaknya kita bisa melihat prosesnya. Alright, kami sudah menjadi pro di stripping Armstrong. Seaneh kedengarannya. Kami melepas karet dalam 5 menit. Ini semua karena pengalamanku, guys. Dia benar-benar keren. Dia bahkan membuat apps-nya tercetak. Well, dia sangat cool. Inilah penampakan Armstrong dari dalam. Mungkin ini pertama kalinya aku melihatnya, guys. Meskipun, kami telah membuat banyak video dengan Armstrong. Saya akan membuang karet pertama. Baiklah, mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan di sini. Dan mari kita mencoba memasukkan gallium. Oh tidak, tidak mungkin. Ini murni ilmiah, guys. Membuat semacam tes ribu hanya bercanda. Meskipun, mungkin itu bisa berhasil. Hah, gallium tidak akan masuk lagi. Itulah yang saya katakan. Mungkin tes ribu tidak akan terwujud, guys. Armstrong telah dipanaskan. Kamu dapat melihatnya meregang. Tapi tidak akan kembali. Jadi, ini adalah karet yang sangat kuat. Dan itulah intinya. Seseorang bahkan mengatakan, itu adalah cairan non-Newtonian. Tidak, ini bukan non-Newtonian. Ini Newtonian. Kaki tidak kembali. Kamu lihat? Mencoba banyak metode di balik layar, dan akhirnya gallium itu meledak. Lihat gelembung itu. Ya Tuhan, itu akan meletus. Apa itu? Ini seperti membeku atau lemnya mengkristal. Oke, itulah detilnya. Kami belajar hal-hal yang lebih menarik. Dan ada gallium di dalamnya. Dan kami tahu cara memompanya. Dan ada satu hal lagi. Dan bahkan lebih dari yang terakhir. Keren! Itu adalah udara di dalam gelembung yang menyegelnya. Atau lebih tepatnya, memantapkannya dengan bereaksi dengannya. Ya, kita sudah bermain-main dengan gelembung-gelembung ini. Dan gallium hanya masuk dengan gelembung itu. Kami sudah memberikannya dan melakukan yang lainnya. But by the way, gallium tidak keluar dari situ. Rupanya dia suka dengan Armstrong. Jadi dia tidak bisa mengeluarkannya, seperti yang saya pahami. Tidak, ini seperti gallium yang menyegel dirinya sendiri saat mendingin. Wah, pokoknya berantakan. Armstrong sudah meleleh. Dan gallium sudah ada di dalamnya. Jadi, jika kita membekukannya, itu seharusnya mengeras dan tidak akan meregang. Tapi kami ingin gallium menghentikan Armstrong dari peregangan. Ya, itu tidak mungkin. Tapi itu akan meregang. Tapi tidak akan mengencang kembali. Ini sedikit meleset. Tapi kami belajar banyak hari ini. Ini bukan sirup maple ya. Atau seperti yang ditulis banyak orang, bahwa itu larutan kimia atau lem. Bereaksi secara eksklusif dengan udara, menciptakan ruang hampa di dalam karet. Dan lem ini, bekerja seperti massa yang lengket. Triknya adalah, karet super kuat. Jika kamu merobek Armstrong, itu akan segera mulai robek, dan kehilangan kelenturannya. Guys, pastikan untuk menulis komentar, like dan subscribe. Dan lihat video Armstrong lainnya. Well, itu saja ya guys. Semoga kamu sukses. Dan sampai jumpa.